Dikenali setelah mati, itulah sepenggal kisah Sersandarjai, veteran pejuang yang pernah jadi anggota resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD, atau saat ini bernama Kopassus. Sersandarjai, hingga akhir hayatnya, tinggal di rumah kontrakan di Cilenyei, Kabupaten Bandung. Sosoknya terungkap saat anaknya, menyerahkan senjata legendaris yang disimpan bapaknya selama puluhan tahun di lemari. Senjata itu didapat dari komandannya atas hadiah merampas dari DITI. Penyerahan senjata itu dilakukan di rumah Sersandarjai Kedanrem Tarumanagara. Saat itu, beberapa peninggalannya terungkap. Selain senjata dan puluhan amunisi, ditunjukkan pula seragam terakhir sang Sersand. Satu seragam dengan banyak brevet penghargaan seperti penghargaan perang gerilya hingga intelijen. Di seragamnya itu pula, terselip brevet dengan tulisan Charlie, yang diyakini sebagai penghargaan internasional di bidang intelijen. Lalu ada mantel dengan banyak lencana penghargaan. Salah satunya, terselip logo RPKAD di mantel tersebut. RPKAD merupakan nama pertama dari Kopassus, pasukan elit TNI AD yang dibentuk pada tanggal 16 April tahun 1952. Anaknya, Nuriana, hanya sebatas tahu bahwa bapaknya seorang tentara. Bahwa Sersandar DJI seorang intel Kopassus di masanya, dia tak tahu. Sang ayah, merahasiakannya hingga meninggal. Tidak ada yang tahu, semuanya juga. Tidak ada yang tahu rahasia, ya bapak-bapak. Semuanya itu sama boib lah. Boib terakhirnya apa? Tidak ada yang ngajak, kan? Kang, yang paling diingat, Kang, sama Kang, nasihat bapak, apa kan? Kalau yang saya ingat, mas, Kalian pematahan zaman Belanda, zaman Jepang, zaman DFTII, perjuangan bapak TNI, kiprah bapak TNI, kiprah bapak TNI, kiprah bapak TNI sampai ngukar rambut nanti dulu. Kan dulu mah bapak sangat tentara TNI gondong rambut nanti. Itu sampai dibakar oleh Jepang, bapak TNI kalau nggak salah. Sama orang Jepang itu dibakar rambutnya. Terus jaman-jaman Belanda, Sama itu, tersiksa. Itu sampai kukunya, Sampai sekarang itu, Pak, kukunya itu pada, Nggak bener lah, nggak lancar. Ini itu pada rusak, tangan pada bengkau, tangannya. Nah, waktu dikmakamin juga itu, Ada terserah perurung di dalam pakinya.